ah bensin mahal lagi, 5,399 itu, berapa galon nih sih, wah hampir tiga cok, 15 dolar okelah beli minum lumayan anget soalnya cuacanya hari ini coklat enak gak ya, adanya yang gede semua, pengen yang kecil doang halo, halo, kamu bilang kabro no, kamu bilang kabro no, kamu bilang kabro no, tapi aku bayar makananmu, 2 dolar terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih, kamu juga mbaknya sibuk banget di telepon, oke, JJS kali ini jalan-jalan sore, ingin keliling-keliling, relax mumpung cuacanya anget, dan semua hal-hal yang saya sudah harus kerjakan sudah dikerjakan tadi makanya saya keluarnya sore kali ini, iya kepikiran sekalian buat bikin video oke, air minum sudah masuk, oke, yuk, siap jalan, siap jalan mumpung eh, ben senter pannu wah, wah, kalau diam lama langsung keringetan cuaca cuaca agak anget oke deh, jadi langsung aja apa kabar kalian semua semoga kabar kalian bye-bye aja ya selamat datang kembali loh di salah satu video channelnya Karisma Rider hahaha aduh gila ya, udah lama ya gak bikin kayak gituan ya gak ngomong di dalam helm itu kayaknya udah gila, udah berapa lama banget hah, juga karena belakangan ini cuacanya di daerah saya tidak kondusif ya dan ini baru minggu kedua cuacanya enak banget nih cuma minggu lalu saya agak kecapean jadi saya cuma relax aja waktu saya day off ya, dari tahun lalu ya dari akhir tahun lalu sampai sekarang nih bulan April cuacanya tuh dingin dingin-dingin ekstrim gitu dah hahaha dan kalau di cuaca dingin itu biasanya restoran rame guys jadi ya sibuk lah kerja ya menata hidup aja gak tau sih saya mau bilang apa di video ini bingung saya mau ngomong sama kalian ngomong apa tapi intinya ya kali ini saya memberanikan diri aja buat ya berusaha gimana ya berusaha menjelaskan lah buat kalian-kalian yang menunggu video saya makanya saya keluar riding kali ini tujuan utamanya sih biar relax ya saya pingin ngeliat pemandangan sunset di tempat favorit saya di atas danau gitu tujuan keduanya ya gitu pingin bikin video buat kalian nah ini gopro saya udah lama banget gak di cas jadi mudah-mudahan sanggup ya ngerekam sampai ngerekam sampai tempat tujuan setiap naik motor ini pasti saya senyum-senyum gak jelas gitu guys nah itu di jalan yang berlawanan arah itu keliatan rame karena sekarang ini jam pulang kerja sedangkan di depan saya ini sepi karena gak ada orang yang keluar dari kota jam segini ya gitu guys saya sebenarnya gimana ya masih ada keinginan untuk bikin video motovlog gitu ya cuma karena saya mungkin kelamaan skip ya kelamaan skip upload jadi saya tuh kira-kira perasaannya itu kayak takut gitu loh wah kalau misalnya upload gimana ya takut takut bukan karena takut saya gimana ya kayak malu gitu loh malu sama kalian-kalian yang sering nanyain kemana aja nih kapan lagi upload video bahkan ya guys ada yang bilang saya sudah meninggal itu mah lucu banget anjing kok udah mati ya kalau komentar kayak gitu kalau kayaknya bener gak mati emangnya bisa jawab tapi saya masih hidup aja ngeliat komentar kayak gitu kayak ngeliat gimana ya bingung ini balesnya gimana ya dibilang saya udah mati enggak guys saya baik-baik aja lah cuma ya gitu banyak banyak hal hal-hal kehidupan ada drama kehidupan ada kendala kehidupan banyak lah saya saya pingin berbagi tapi gimana ya kayaknya hati saya belum siap gitu untuk bercerita banyak hal sama kalian ya jadi kali ini ya cuma ngejelasin gimana ya saya ngapain aja dan kok lama gak upload jadi ya itu alasan utamanya ya karena malu dan takut ya takut kalau misalnya udah lama gak upload nanti kalian-kaliannya wah gimana sih bang kok gak pernah ini gak pernah upload dan segala macemnya balik lagi sih itu di pikiran saya sendiri sih tapi ya kalau misalnya video ini di upload bulan April saya ngerekam video ini di tahun 2023 jadi kalian komentar deh apa pendapat kalian kalau saya upload sekarang kasihan juga sih YouTube saya terbengkalai gitu gak ada video ini aneh banget sih cuacanya jadi baru dua minggu yang lalu tiga minggu yang lalu itu cuacanya itu hampir kayak beku gitu loh hampir ke titik beku dan di gunung-gunung di atas itu mungkin gak kelihatan sekarang ya baru dua minggu yang lalu itu masih banyak saljunya guys tuh di gunung-gunung yang jauh disana tuh bisa kelihatan saljunya cuma sekarang langsung ngilang langsung anget gitu loh tiba-tiba aneh banget cuacanya saya gak ngerti oke sekarang saya ada di freeway semoga kalian masih bisa denger saya ngomong AC, cruise control hahaha wah udah lama gak pake cruise controlnya si guru nih gile nah biasanya kalo mau matiin cruise control antara rim atau coupling saya lebih sukanya pake coupling jadi biar gak nyentak-nyentak gitu loh nah kayak gini nih enak hahaha ya riding santai aja ya nah kenapa saya juga memilih untuk bikin video di jam segini itu karena gimana ya gunung-gunungnya itu kalo disinarin matahari sunset itu indah banget gitu kelihatannya wah gila udah lama gak ke daerah sini naik motor ya jadi gitu guys jadi cuacanya kali ini menghangat mulai dari minggu lalu jadi minggu lalu sebenarnya saya udah pingin aduh pingin riding banget ya sekalian bikin video cuma minggu lalu itu saya ada banyak banyak kerjaan ya di hari day off saya kerja banyak yang harus saya lakukan jadi ya udah selesai lah dan hari ini juga ya biasa lah kayak laundry, baju gitu kan jadi saya juga istirahat gitu saya gak mau gak mau sekarang kalo day off itu saya nyampe-nyampein diri nah itu juga salah satu gimana ya salah satu alasan kenapa saya gak begitu banyak riding dan gak begitu banyak mikirin konten ngerekam video gitu gimana ya guys kerjaan saya ini loh jadi intinya saya itu lebih mendedikasikan diri saya untuk kerja gimana ya karena saya ada sesuatu goal sesuatu tujuan yang sangat besar wah serem banget anjay hahaha jadi saya mempunyai suatu goal yang saya ingin capai gitu loh nah itu juga mungkin salah satu goal yang mungkin beberapa dari kalian bakal seneng banget ya tapi belum lah belum saatnya untuk dibagi karena ya saya masih berjuang untuk itu nah jadi mungkin kalian inget ya saya dulu pernah bikin video di baru-baru pertama kali punya si Kuro gitu loh jadi saya bikin video dan saya ngasih tau kalau saya tuh punya kerjaan baru ya jadi ya sekedar recap aja ya kerjaan baru saya itu sushi man jadi saya seorang yang membuat sushi sushi chef sushi chef atau sushi man nah sama lah ada yang bilang sushi man ada yang bilang sushi chef ya sushi chef aja lah ya ya jadi saya seorang sushi chef guys dan kerjaan saya itu di awal-awal ya mungkin karena saya baru-baru dapat kerjaan jadi tanggung jawabnya itu gak begitu besar gitu jadi masih bisa santai-santai gitu ya nah tapi makin kesini makin kesini makin saya punya skill makin makin oke lah kerja istilahnya dan itu lebih ternyata lebih menguras waktu dan tenaga guys jadi lebih banyak hal yang saya harus kerjakan lebih capek kerjaannya mungkin saya pas saya ngomongin kerjaan ini saya akan tampilkan beberapa kayak video atau foto-foto mungkin ya apa yang saya lakukan kerjaan saya itu bukan kayak sushi chef-sushi chef yang kayak wow keren-keren kayak Michelin star Jepang gitu ya bukan ya jadi intinya lebih kayak ke sushi ala Amerika lah kalau di tempat saya kerja itu lebih lebih santai sih style-nya gak begitu strik-strik amat tapi tetep aja karena karena orang sini tuh makan sushi udah kayak makan sehari-hari jadi rame banget ya syukurnya sih disitu ya jadi pendapatan saya termasuk oke lah dan semakin kesini juga ya semakin gimana ya stabil aja gitu loh daripada waktu saya di awal-awal pandemi gitu di tahun 2020 itu sengsara banget karena saya gak ada kerjaan dan saya juga gimana ya kayak dedikasi kerja itu karena ya waktu pandemi ya di 2020 2021 itu saya tuh bener-bener gak ada duit gitu banyak bukan banyak pengeluaran ya karena tidak ada pendapatan dan disini pengeluarannya tuh banyak gitu jangan kira oh ya kalau di Amerika tuh kerja bisa kayak 30 juta per bulan ya tapi penghabisannya tuh bisa 20 juta lebih per bulan jadi sama aja susah juga nabung kehidupan disini tuh mahal gitu guys dan waktu saya di jaman pandemi tuh bener-bener gak dapet kerjaan karena kerjaan saya sebelumnya itu adalah tepannya kishef ya bukan sushi chef kalau sushi chef sih temen-temen saya yang kerja di sushi mereka sih aman-aman aja ya enak aja terus karena orang bisa order terus makan di rumah sedangkan kerjaan sebelumnya saya itu ya kayak show gitu deh jadi saya masak di depan orang menghibur orang karena itulah saya tidak dapat kerjaan waktu jaman covid karena orang-orang gak boleh ke restoran gila ya keren ini daerahnya nih saya mau mampir disitu tuh ntar cuma saya mau jalan-jalan dulu nih pengen ngeliat kondisi jalannya karena biasanya habis musim dingin disini jalannya agak kotor tapi ini salah satu jalan yang saya seneng banget narik-narik gas ya gitu guys kerjaan saya seperti itu sorry ya ini saya udah lama gak nge-moto vlog jadi ngomong saya ngadur ngidur nah semoga kalian maklum aja ya saya bikin video ini ya untuk orang-orang yang kangen lah sama video saya walaupun mungkin beberapa dari kalian yang sudah capek menunggu mungkin nontonin hal-hal yang berbeda sekarang atau motovlog yang berbeda atau atau konten-konten yang berbeda wih ini jalan lurusannya enak banget nih gile udah lama gak Willy cu oh iya dan saya denger juga Willy udah kayaknya gak gak bakal boleh ya di Youtube tapi saya gak peduli lah yang penting upload aja dulu lihat konsekuensinya nanti aja waduh ini sih emang jalannya sepi dan lihat tuh pemandangannya kalau di summer ya musim panas ini kayak bosan gitu ya coklat gitu aja terus panas gitu ya tapi ini hijau sekarang semua ini hijau karena winter ini kita banyak lumayan banyak hujan wah gila sih ini keren gile kalau kalian tanya si Kuro kabarnya gimana kabarnya sih baik belum ada perubahan perubahan apa tapi saya tetep enjoy aja jadi motor ini biasanya kalau saya mau panasin itu saya bawa ke tempat kerja walaupun dingin-dingin ya karena tempat kerja saya itu cuma kayak 5 menit 5 menit 8 menit lah dari rumah jadi saya bawa biar biar baterinya sehat aja dan ya itu masih masih hidup masih masih strong start gak ada rewel sama sekali kapan ya tahun lalu saya lumayan sih banyak riding cuma ya gitu guys gak ada waktu buat nge-upload video ya ngerekam-ngerekam aja tapi konten-kontennya belum saya belum saya upload ya minta maaf sih sama kalian-kalian yang menunggu video saya tapi saya tidak bisa delivery sama kalian karena ya begitu guys ada banyak hal di dalam personal hidup saya karena karena itu saya gak bisa mendedikasikan waktu gitu untuk youtube padahal sebenarnya nge-youtube itu banyak benefitnya menurut saya tapi secara psikologis untuk saya sendiri itu agak susah ya ya mau jujur aja sih sama kalian kalau misalnya di youtube itu mungkin karena channelnya Charisma Rider itu ya terkenal gara-gara si putih ya jadi sampai sampai detik ini tuh masih banyak orang yang istilahnya kangen sama si putih gitu padahal saya sudah move on ke motor yang lain jujur motor ini adalah the ultimate the ultimate dream bike yang pernah saya bisa beli gitu loh ya pas saya upload video ini masih banyak komentar-komentar yang istilahnya nanya NC putih atau gimana itu saya gimana ya agak bukannya kesel tapi kayak gimana ya kayak terganggu aja gitu terganggu terus saya pikir gimana ya biar saya enjoy motor yang saya beli ini mungkin itu jadi suatu alasan saya kenapa gak begitu punya nafsu untuk upload video ya ya banyak faktor sih aduh banyak faktor dan ujung-ujungnya numpuk dan itulah yang menjadikan saya agak males gitu dan takut untuk kembali lagi upload video ke dunia peryutupan tapi ya gitu hari ini saya mencoba dan ya gitu guys semoga video ini bisa jadi sesuatu kepuasan buat kalian-kalian yang selalu nanyain video video Charisma Rider mana lagi gitu dan akhirnya ini dia videonya cuma isinya saya banyak komplain gak komplain sih guys tapi ya ya gimana ya aduh bingung dah ngomong apa tapi kalau kalian yang punya saran kalian yang punya ide gimana untuk mengatasi apa yang saya saya alami mungkin kalian bisa tulis aja di komentar saya bakal baca kok walaupun komentarnya banyak aneh-aneh but it's okay banyak dari kalian yang itu baik-baik banget sama saya teman-teman yang saya dapatkan dari YouTube juga sampai sekarang tuh masih baik sama saya jadi saya seneng banget itulah salah satu alasan juga kenapa saya memberanikan diri untuk bikin video guys karena orang-orang seperti kalian yang baik-baik sama saya begitu jadi ada satu sisi yang bikin saya males ada satu sisi yang bikin saya aduh pingin balik lagi nih yang kayak gitu modelnya oke deh jadi kita akan balik ke tempat yang tadi kita coba ngegas-ngegas sedikit ya tadi sudah wheelie sekarang ngegas sedikit menikmati motor so let's go oh oh Tuh ini belokannya antem banget. Wedeh. Tuh, jalannya kelihatan tuh enak belok. Ah, gila. Gila, sudah lama. Salah satu alasan kenapa si Kuro itu the best bike. Dibawa santai, enak. Dibawa ngebut, lebih enak lagi. Wedeh, habis itu melihat pemandangan seperti ini nih, guys. Mungkin di sini kali ya. Sudah-sudah, dandangnya kelihatan. Oke, guys. Saya ingin menikmati dulu pemandangan. Dan ya, kalau kalian riding, selalu hati-hati di jalan. Jangan riding melampaui batas kalian. Oke deh, sampai di situ aja dulu. Karisma Rider. Jangan lupa excusa. Terima kasih.